Akhirnya Pak Esra, sahabat ngobras kita sekarang ada di situs peninggalan di mana titik ini adalah jemaat Tiatira di Turki. Pak Esra, tadi kita eksposisi tentang jemaat di Pergamus. Sekarang kita eksposisi di Wahyu II Masian di ayat yang ke-18 sampai dengan 29 tentang jemaat di Tiatira. Ada dua sosok penting di sini yang disebut-sebut. Yang pertama adalah Isabel, yang kedua adalah Lydia. Apa eksposisi mengenai dua tokoh ini dalam jemaat Tiatira Pak? Ya dua perempuan ini satu orang jahat, satu orang baik. Isabel itu orang jahat. Digambarkan di dalam pembahasan tentang jemaat surat kepada Tiatira ini. Hanya memang Isabel ini kelihatannya bukan nama sesungguhnya dari perempuan ini. Dia disebut Isabel. Pokoknya ada satu perempuan di sini yang mempengaruhi banyak jemaat dengan ajaran sesatnya. Juga di dalam praktek sesatnya dalam perjinahan. Dan besar kemungkinan dia disebut Isabel itu karena dia karakternya dan perbuatannya persis dengan Isabel di dalam perjanjian lama istrinya Ahab. Jadi istrinya Ahab Isabel itu mempengaruhi banyak orang di dalam penyembahan berhala. Dan itu menunjukkan bahwa wanita yang dibicarakan di jemaat ini itu dengan ajaran sesatnya dia mempengaruhi banyak orang sampai akhirnya jemaat terseret kepada penyembahan berhala dan juga perjinahan. Lalu yang kedua itu Lydia. Lydia itu adalah orang asli di sini yang dalam kitab kisah para rasul kita membaca bahwa waktu dia mendengar apa yang dikatakan Paulus lalu Tuhan membuka hatinya sehingga dia akhirnya memperhatikan apa yang dikatakan Paulus lalu menjadi orang Kristen. Percaya dan dia dibaptis bersama dengan keluarganya. Dan dari situ kelihatannya cikal bakal bahwa gereja ini menjadi bertumbuh di sini. Dari dua tokoh ini Pak, apa pesan Tuhan buat sahabat ngobras tentang Lydia dan Isabel? Silahkan Pak Isra. Apa yang kita buat itu kita nggak tahu bahwa itu bisa mempengaruhi sejarah. Dan apa yang kita buat kalau kita berbuat sesuatu yang jahat itu akan menjadi contoh pada generasi-generasi selanjutnya tentang kejahatan. Dengan kata lain perbuatan mereka itu menjadi monumen kejahatan mereka. Tapi kalau kita berbuat baik maka itu bisa juga menjadi monumen baik dalam masa yang akan datang. Nah kita hari ini orang tentu saja Hitler itu orang yang ada baiknya pasti. Tapi orang selalu mengingat kejahatannya. Judas itu pasti ada baiknya juga tapi orang mengingat pengkhianatannya. Dan karena itu juga lah maka hidup ini kita harus berusaha sedemikian rupa hidup sebaik mungkin. Sehingga apabila cerita atau kisah kita itu akan mengalir kepada generasi-generasi selanjutnya yang dilihat adalah hal yang positif. Wow. Bangun sesuatu yang baik sehingga meninggalkan legasi warisan yang baik. Jangan membangun sesuatu yang jahat yang buruk karena itu akan dikenang menjadi monumen sesuatu yang buruk. Sahabat ngobras ini keren banget loh. Kita bahas tentang Lydia. Anda tahu sahabat ngobras nama panjang Lydia? Lydia dan Nira. Layangan putus. It's my dream. Kita akan ke Kapadukia nanti setelah dari Tia Tira. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Mana lo pentas? Ya, yuk. Yuk.